Meskipun Wakil Presiden ke-11 Budiyono pagi tadi mendatangi gedung KPK. Kita akan ketahui informasi selengkapnya dari reporter berita 1 Ismaya Reza dan jurukamera Hafiz Arashid di gedung KPK Jakarta Selatan. Ya Ismaya bisa Anda jelaskan apa maksud dan juga tujuan dari mantan Wakil Presiden Budiyono datang ke KPK? Ya Tizar, kedatangan Budiyono Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia ke KPK pada pagi hari ini kurang lebih pada pukul 9.50 pagi tadi telah dikonfirmasi oleh KPK sendiri yakni jurubicara KPK Febri Diansyah menyebutkan bahwa kedatangan dari Budiyono ini adalah untuk memenuhi pemanggilan sebagai saksi dalam kasus korupsi BLBI dengan tersangka Syafruddin Asad Tumenggung. Nah namun terkait dengan materi apa yang akan ditanyakan oleh pihak KPK atau pihak penyidik KPK kepada Budiyono ini kami belum mendapatkan konfirmasi dari KPK apa saja materi-materi yang akan ditanyakan kepada Budiyono dan hingga saat ini pun kami belum melihat adanya pemeriksaan dari Budiyono ini telah selesai namun kalau kita mengacu kepada kuhak ini pemanggilan atau penentuan seseorang sebagai saksi ini adalah untuk atau sebagai dimana saksi tersebut merupakan orang yang mengetahui, mendengar dan melihat langsung sebuah perkara dan dalam konteks perkara ini memang perkara yang sedang ditangani oleh KPK adalah kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia dari kepala BPPN yakni Syafruddin Asad Tumenggung kepada pengendali saham dari BDNI atau Bank Dagang Nasional Indonesia Syamsur Nur Salim yang memang dianggap atau berdasarkan auditor BPK terbaru ini telah merubikan keuangan negara mencapai 4,58 triliun namun hingga saat ini memang kami masih menunggu pernyataan dari Budiyono setelah dilakukan pemeriksaan dari para penyidik KPK Tezar ya Ismail seperti kita tahu bersama bahwa memang kasus ini kembali dibuka oleh KPK kemudian juga sudah ditapkan tersangka dari Syafruddin Temenggung dan akhirnya juga sudah ditahan lalu bagaimana perkembangan untuk saat ini kasus yang kembali dibuka oleh KPK ini terkait dengan BLBI ya betul sekali Tezar memang hingga saat ini KPK ini telah memanggil beberapa saksi sejumlah 39 saksi baik di ranah penyelidikan maupun di ranah penyidikan dan nama-nama besar seperti Rizal Ramli, Artalita Suriani dan mantan Kepala Bapak Penas Kwi Kiyanggi juga sempat dipanggil oleh KPK dan pada hari ini Budiyono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia kembali dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan perkembangan terakhir Tezar ini pada 21 Desember lalu akhirnya Syafruddin Arsyat Temenggung yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak lama telah ditahan oleh KPK dan ditahan untuk selama 20 hari hingga 11 Januari mendatang di rumah tahanan KPK dan secara, kalau kita lihat sebenarnya perkembangan dari kasus ini ini berdasarkan dari usulan dari Kepala BAPPN yakni Syafruddin Arsyat Temenggung yang mengusulkan kepada KKSK atau Komite Kebijakan Sektor Keuangan agar hutang yang dimiliki oleh BDNI ini sejumlah 4,8 triliun ini dapat dijadikan atau dirubah atau direkstrukturasi menjadi sebuah aset nah aset ini akhirnya berbentuk sebuah tambak udang dan pada tahun 2007 Menteri Keuangan aset dari tambak udang ini dijual senilai 220 miliar rupiah dan saat itu Menteri Keuangan yakni adalah Sri Mulyani melalui Badan Pengelola Aset atau PPA ini menjual aset tersebut dari BDNI ini senilai hanya 220 miliar saja itu yang menjadi permasalahan saat ini yang ditangani oleh KPK jadi artinya dari 4,8 ketika itu hanya dijual asetnya senilai 220 miliar artinya masih ada 4,58 triliun lagi yang sebenarnya hingga saat ini ini disebutkan oleh KPK sebagai sebuah kerugian negara dan sebelumnya pada 21 Desember lalu ini saat penahanan dari SAT ini SAT juga telah menyebutkan saat dia menjadi Kepala BPPN dia telah melakukan semua prosedur-prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ada jadi dia menganggap bahwa dirinya ini tidak bersalah begitu karena dia saat menjadi Kepala BPPN ini telah melakukan sesuai prosedur dari KKSK itu sendiri dimana KKSK ini atau Komite Kebijakan Sektor Keuangan ini merupakan badan yang dibentuk untuk melihat dari kewajiban-kewajiban atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BPPN sendiri dan dia juga menyebutkan berdasarkan auditor BPK pada tahun 2006 kerugian yang dimiliki oleh BDNI ini sebenarnya telah lunas begitu oleh karena itu layak diberikan SKL dari BPPN kepada BDNI sendiri namun pada tahun 2017 lalu pada bulan Agustus auditor BPK ini atau BPK melakukan kembali investigasi dan memiliki sebuah hasil auditor BPK yang menyebutkan bahwa 4,58 triliun ini menjadi kerugian negara dari Republik Indonesia akibat dari penerbitan SKL kepada BDNI itu sendiri dan itulah yang menjadi permasalah atau yang hingga saat ini masih dilakukan penyidikan oleh pihak KPK sendiri sementara itu Tezar kalau kita lihat juga sebenarnya peran dari Budiono disini merupakan anggota dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan tersebut dimana pada saat tahun 2007 tersebut atau pada tahun kasus ini bergulir Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan ini dipimpin oleh Doro Jatun Kuncoro Jakti selaku Menteri Koronator bidang perekonomian dengan anggota Menteri Keuangan pertama ada Budiono, Kepala Bapak Penas Kwi Kiangi kemudian ada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Sumarno serta Menteri BUMN Laksamana Soekardi dua orang dari anggota KKSK ini juga telah dipanggil Rizal Ramli, maaf maksud kami Kwi Kiangi dan Budiono dan hingga saat ini Budiono yang mendapatkan giliran untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait pengetahuan dari Budiono ini mengenai pemberian SKL yang disetujui oleh KKSK kepada BDNI sebagai antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait kinerja sepanjang 2017 tahun ini KPK berhasil menyelamatkan aset dan potensi kerugian negara sebesar 2,67 triliun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan transparansi kepada masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait kinerja sepanjang tahun 2017 dengan total personil hanya 1.557 karyawan KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 2,67 triliun rupiah KPK sebagai salah satu penegak hukum yang ada di Indonesia terus melaksanakan upaya pencegahan khususnya terhadap aktivitas korupsi di Indonesia KPK mencatat alokasi dana PPD yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat kemudian pelayanan publik tidak dapat disajarkan lebih baik karena alokasi dana yang minim di sisi lain pengadaan barang jasa yang disumur dari PPD sudah diatur dari perencanaan sehingga proses pengadaannya sendiri tidak bermakna lagi karena barang-barang atau jasa yang dihasilkan bukanlah yang terbaik dari sisi harga maupun kualitas sejak lembaga ini berdiri KPK secara konsisten menjaga maruahnya menjaga penegakan hukum dengan deteksi dini terhadap aksi korupsi, kolusi, dan nepotisme KPK mengambil perannya khususnya di bidang pencegahan dengan salah satu cara menerima laporan dari masyarakat jajaran KPK terus bekerja keras agar korupsi bisa terus dicegah tahun ini saja KPK sudah mengeksekusi 76 putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap Secara total pada tahun 2017 ini KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan dan 118 pendidikan serta 94 kegiatan penuntutan baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Peran KPK terus diperkuat agar penegakan hukum berupa pemberatasan korupsi bisa terus dilakukan sampai ke akarnya Jonaha Monangan Dwi Nanto Berita 1 Jakarta Mesa Kepolisian Republik Indonesia bersama Badan Narkotika Nasional memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika hasil sitaan informasi selengkapnya mengenai pengusnahan barang bukti tersebut kita bergabung bersama reporter Fenly Sagala serta juru kamera Amin Subarkah yang sudah berada di gedung 745 teknis sanitasi angkasa Pura 2 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bantem Ya, Fenly bisa Anda jelaskan berapa banyak narkotika barang sitaan yang hari ini yang dimusnahkan oleh BNN dan juga Jadi, saya jujur saja bahwa hasil Ya, Tezar ini memang baru saja ada ribuan kilogram dari berbagai jenis narkoba atau narkotika yang dimusnahkan oleh ini dari BNN dan juga dari kepolisian yang dihadir langsung oleh Menko Polhukam Wiranto dan dari tangkapan ini untuk dari kepolisian ini dapat kami sebutkan ada beberapa kilogram dari jenis sabu dan juga ganja serta ketamin kemudian dari BNN ini mengamankan dan juga memusnahkan daun katinyon sebanyak 70 kilogram kemudian ada pil PCC sebanyak 1 juta butir dan juga HP5 sebesar 10 ribu butir serta juga ekstasi sebesar 712 ribu butir tadi sebelum dimusnahkan secara simbolik dan juga akan nanti sebesar lagi akan dimusnahkan secara keseluharannya tadi dari BNN sendiri langsung melakukan uji coba dan juga uji laboratorium maksud kami terhadap seluruh dari barang narkoba yang dihadirkan hari ini dan ini juga untuk membuktikan bahwa narkoba yang dihadirkan dalam dan akan dimusnahkan ini merupakan barang asli dan juga tidak imitasi dan tadi kepala BNN yaitu Budi Wasisho meminta secara langsung kepada Menko Polhukam Wiranto dan juga kabar reskrim Ari Dono untuk datang dan juga melihat langsung bagaimana uji coba serta memilih secara acak barang-barang narkoba untuk melakukan uji coba dan hasilnya memang seluruh dari narkoba dan juga narkotika hasil tangkapan dari kepolisian dan juga BNN ini memang positif ini memang benar-benar narkoba dan selain itu langkah-langkah sinergitas yang akan dilakukan oleh kepolisian dan juga BNN hingga saat ini masih terus dilakukan dan sesaat lagi ini sepertinya akan dilakukan pemusnahan secara massal terhadap narkoba yang telah dihadirkan dan juga hasil tangkapan dari kepolisian dan juga BNN begitu Tezar baik friendly barang bukti sebanyak itu apakah Anda punya informasi ini dari kasus yang mana saja kemudian juga berapa jumlah kasus untuk kemudian menemukan barang sitaan sebanyak itu ya Tezar bisa kami sampaikan bahwa seluruh barang ataupun barang bukti narkoba ini memang dihasilkan dari penangkapan yang ada dari 3 bulan terakhir pada periode Oktober 2017 hingga pada Desember 2017 ini dan untuk itu pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu bentuk bahwa peredaran di narkoba hingga saat ini masih terus berjalan dan tidak berhenti meskipun dari pihak BNN dan juga kepolisian masih terus melakukan pencegahan dan juga penindakan secara maksimal namun tetap masih terjadi karena itu BNN tadi juga menyebutkan bahwa peredaran narkoba dan juga hasil sitaan barang narkoba di tahun 2017 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa peredaran narkoba seperti yang saya sebutkan tadi masih terus merajalin lah di Indonesia untuk itu sejumlah langkah strategis diambil dari pemerintah dan juga dari BNN untuk di BNN sendiri tadi menyatakan bahwa Budi Wasiso telah meminta kepada masyarakat petani yang ada di Aceh karena kita ketahui Aceh merupakan salah satu daerah penghasil ganja di sana untuk itu ganjanya ini akan dialih fungsikan sebagai untuk membuat menanam tanaman kopi jagung ini juga salah satu untuk mendorong upaya dari pemerintah sebagai program ketahanan pangan kemudian juga salah satu lagi yang akan dilakukan oleh BNN adalah dengan berkoordinasi dengan TNI dan juga melakukan soliditas di sana karena ini untuk mengawasi bagaimana penyeludupan dan juga peredaran narkoba di lautan karena kita ketahui kondisi geografis Indonesia sangat luas kemudian juga Wiranto menyebutkan nantinya para pelaku atau para pengedar ini nanti akan ditempatkan dan juga diasingkan di pulau-pulau kecil untuk meningkatkan ataupun membuat jerah para pengedar tersebut begitu Tezar ya baik Friendly terima kasih atas laporan dan juga informasi dari Anda dengan pemusnahan barang bukti narkoba ini terima kasih atas laporan